selamat menikmati oke langsung saja disini untuk langkah yang pertama kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian kemudian buat proyek baru lalu disini kalian masukkan aja mentahan video awalnya nah disini untuk durasi mentahan video awalnya adalah 4,7 detik ya teman-teman nah untuk nyata mentahan videonya seperti ini kalian buat aja dengan ukuran 9 banding 16 dan untuk videonya bebas terserah kalian mau pakai video apa aja nah jika sudah dimasukkan mentahan videonya kalian klik aja tambahkan audio kemudian pilih suara lalu pilih dari perangkat kemudian kalian masukkan back soundnya nah untuk link back soundnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja nah oke jika back sound sudah kalian masukkan kalian klik aja kemudian pilih gabung potongan nah disini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya disini kalian play aja musiknya nah disini buat yang gak tau detik-detik beatnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja nah jika tanda beat sudah kalian buat seperti ini kalian centang aja lalu disini langkah selanjutnya kalian geser aja ke bagian akhir mentahan videonya nah disini kalian klik aja icon plus kemudian kalian masukkan tiga mentahan foto yang sudah kalian sediakan ya untuk mentahan fotonya bebas bisa versi kalian sendiri nah oke jika ketiga mentahan foto sudah kalian masukkan disini langkah selanjutnya untuk masing-masing foto yang barusan kalian masukkan kalian pendekkan durasinya ya menjadi 2,2 detik nah jika ketiga mentahan foto sudah kalian pendekkan durasinya disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan video nah disini kalian klik aja bagian mentahan videonya kemudian pilih animasi lalu pilih yang kombo kemudian untuk efek animasinya kalian pilih yang berputar jatuh ya untuk nama efeknya kalian kasih aja efek yang berputar jatuh nah jika sudah kalian geser ke bagian mentahan foto selanjutnya nah disini untuk bagian mentahan fotonya kalian kasih aja efek yang namanya putar keluar nah ini kalian kasih aja ke semua mentahan foto ya kalian kasih efek yang putar keluar ke ketiga mentahan foto yang barusan kalian masukkan nah oke jika ketiga mentahan foto sudah kalian kasih efek animasi kalian centang aja lalu disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto yang pertama nah disini di bagian awal mentahan foto yang pertama kalian klik aja efek kemudian pilih efek video lalu pilih yang ke bagian pesta kemudian untuk efeknya kalian pilih yang ombak nah jika sudah dipilih kalian centang lalu disini untuk efek ombaknya kalian pendekkan ya durasinya kalian pendekkan sampai ke bagian tanda bit kedua di mentahan fotonya nah seperti ini jika sudah tinggal kalian salin efeknya lalu kalian pindahkan ke bagian awal mentahan foto yang selanjutnya atau yang kedua nah disini jika sudah kalian salin lagi lalu pindahkan ke bagian awal mentahan foto yang ketiga nah jika sudah seperti ini disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama atau di bagian awal mentahan foto yang pertama nah disini kalian klik lagi efek video kemudian pilih yang ke bagian dasar nah untuk efeknya kalian pilih yang namanya perbesar mini nah jika sudah dipilih efeknya kalian centang lalu disini untuk efek perbesar mininya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video nah jika sudah disini kalian klik aja bagian sesuaikan di efek perbesar mininya lalu disini untuk bagian kecepatannya kalian atur menjadi 20 dan untuk rentangnya kalian atur menjadi 40 nah jika sudah kalian centang lalu disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama atau di bagian awal mentahan foto yang pertama nah disini kalian klik lagi efek video lalu masih di efek yang bagian dasar kemudian untuk efeknya kalian pilih yang guncang nah jika sudah dipilih kalian centang lalu disini untuk efek guncangnya kalian pendekkan durasinya kalian pendekkan nah jika sudah kalian sesuaikan nah disini untuk bagian kecepatannya kalian atur menjadi 100 dan untuk bagian intensitasnya kalian atur menjadi 30 nah jika sudah kalian centang lalu disini langkah selanjutnya tinggal kalian salin aja efek guncangnya ya kalian salin nah jika sudah disalin untuk bagian yang barusan kalian salin kalian pindahkan ke setiap tanda bitnya kalian salin aja terus efek guncangnya ya dan pindahkan ke setiap tanda bit sampai di bagian tanda bit terakhir nah jika efek guncang sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini disinilah langkah selanjutnya kalian keser ke bagian mentahan foto pertama tadi atau di bagian tanda bit pertama lagi nah disini di bagian tanda bit pertama kalian klik lagi efek video lalu pilih yang ke bagian dasar nah untuk efeknya kalian pilih yang gerakan blur nah jika sudah dipilih kalian centang lalu disini untuk efek gerakan blur nya kalian pendekkan durasinya nah jika sudah dipendekkan durasinya kalian klik sesuaikan nah disini untuk bagian atas atau di bagian pergeseran horizontal kalian atur aja menjadi 75 dan untuk bagian intensitasnya kalian atur juga menjadi 75 nah jika sudah kalian centang lalu disini langkah selanjutnya tinggal kalian salin aja efek gerakan blur nya kalian salin nah jika sudah disalin tinggal kalian tambahkan ke setiap tanda bit ya sama seperti efek guncang barusan kalian tambahkan aja di setiap tanda bit nya sampai di tanda bit terakhir nah oke jika efek gerakan blur sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini disini otomatis untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini nah seperti itu ya untuk hasil sementara videonya disini langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek berbalik ya atau efek cermin di videonya langsung saja kalian geser ke bagian tanda bit pertama di mentahan foto yang pertama nah disini kan di setiap mentahan fotonya itu ada 5 tanda bit ya di setiap mentahan fotonya seperti ini disini tanda bit pertama disini tanda bit kedua disini tanda bit ketiga disini keempat dan disini kelima ya di setiap fotonya itu sama seperti ini nah jika sudah disini kalian geser aja ke bagian tanda bit kedua di bagian mentahan foto yang pertama nah disini di bagian tanda bit kedua di bagian mentahan fotonya kalian klik aja efek video kemudian pilih yang ke bagian dasar Dan untuk efeknya kalian pilih yang cermin Nah jika sudah dipilih kalian centang aja Lalu disini langkah selanjutnya untuk efek cerminnya kalian pendekan Sampai ke bagian tanda bit berikutnya atau di tanda bit ketiga Nah seperti ini Jika sudah tinggal kalian salin aja efek cerminnya Kalian salin Nah jika sudah disalin kalian pindahkan ke bagian tanda bit keempat ya Di bagian mentahan fotonya Kalian geser aja Nah disini jika sudah untuk durasinya kalian pendekan Sampai ke bagian tanda bit berikutnya saja Nah seperti ini ya Pokoknya kalian kasih aja efek cermin di bit kedua dan keempat ya Di setiap mentahan fotonya Nah oke jika efek cermin sudah kalian tambahkan di setiap tanda bit kedua dan keempat di bagian mentahan fotonya Disini langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek flash warna putih ya Langsung saja kalian geser ke bagian tanda bit pertama Nah disini di bagian tanda bit pertama atau di bagian awal mentahan foto pertama Kalian klik aja overlay Kemudian pilih tambahkan overlay Lalu pilih yang stock video Kemudian pilih yang background warna putih Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk background warna putihnya kalian atur sampai menutupi layar Nah jika sudah kalian klik gabungkan Kemudian pilih yang overlay Jika sudah kalian centang Lalu disini untuk overlay warna putihnya kalian pendekkan durasinya menjadi 0,2 detik Nah seperti ini Jika sudah tinggal kalian kasih animasi Kemudian pilih yang keluar Lalu pilih yang pudar keluar Nah jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya tinggal kalian salin aja efek Overlay warna putihnya kalian salin Dan pindahkan ke setiap tanda bit Sampai di tanda bit terakhir Nah jika overlay warna putih sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini Disini otomatis untuk kasih live videonya kurang lebih akan seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya untuk kasih live videonya Disini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton